Pahlawan Gurun Jilid 12. Setelah jauh keluar kampung baru mereka ada kesempatan bicara. Tanya Li Sulem, untuk keperluan apa kau datang mencariku? Waktu berada di lembah kupusi sehetempo hari Suheng Tsuhang yang bernama Ciokbok pernah datang mencari kita. Dia bercerita tentang kau baru kami mengetahui pengalamanmu selama ini. Ai, Lito Ako, kau pun tidak perlu terlalu bersedih, nona NIO gugur sebagai pahlawan bangsa, ku kira ia pun takkan meneisal akan pengorbanannya. Ternyata waktu Ciokbok bertemu dengan Beng Bing Xia di lembah kupu masih belum tahu bahwa sebenarnya NIO Wan belum mati, kemudian baru ia bertemu dengan NIO Wan di dalam kota kecil di perbatasan itu, baru diketahui olehnya bahwa NIO Wan sebetulnya masih hidup. Sejak berpisah di lembah kupu Beng Bing Xia tidak pernah bertemu dengan Ciokbok. Beng Bing Xia pun menyangka NIO Wan betul-betul sudah mati, dengan bujukan manisya menghibur dan menasehati Li Sulem, membuat Li Sulem serbarunyam dan tertawa getir saja. Melihat Li Sulem tidak menitikan air metu dan bersedih sungguh heran dan diluar dugaan Beng Bing Xia malah, batinnya, agaknya dia tidak begitu berduka merana, apakah hubungannya dengan NIO Wan tidak begitu erat dan kekal sebagaimana dugaanku semula? Sebaliknya Li Sulem sendiri saat itu juga tengah berpikir, benar, meski NIO Wan masih hidup namun sekarang dia sudah menjadi istri orang lain, dalam lubuk hatiku anggap dia sudah mati saja. Karena itu ia menyahut tawar saja, Nona Beng, banyak terima kasih akan perhatianmu ini, Beng Bing Xia menghela nafas, ujarnya, aku takut kau berduka karenanya, kalau hatimu bisa terbuka itulah baik sekali, lahirnya ia berkata begitu namun dalam hati ia mencemooh, orang sering berkata jiwa laki-laki rada sempit dan gampang luntur, kiranya benar. Li Sulem tak ingin berkepanjangan membicarakan tentang NIO Wan, segera ia putar pokok pembicaraan, Nona Beng, kenapa kau tak berada di markas Tuhang, malah seorang diri kemarit Tuhang sudah tahu musuh besar pembunuh ayahnya adalah iblis besar Durjana yang Tianlui, sakut hati ini mungkin tak mudah dibalas. Demi membantu usahanya aku kembali dari Mongol dan kembali pula ke Kanglam rumahku, mengundang ayahku keluar membantu. Ayahmu suhah datang tanya Sulem. Para kawan bulim di Kanglam tengah berunding kera bagaimana menghadapi serabuan tentara Mongol, ayah mungkin harus terlambat sedikit hari lagi baru bisa menyusul kemari, Demikian Beng Bing Xia memberi keterangan, mengenai persoalanmu sudah ku sampaikan kepada ayah, beliau pernah salah paham terhadap kau sekarang setelah tahu duduk perkara sebenarnya beliau sungguh menyesal dan mohon maaf. Itu tidak menjadi soal. Tapi baik juga kalau Beng Tai Hiap sudah tahu seluk-beluknya. Beng Bing Xia menyambung ceritanya, markas Suhang berada di Longgak San di sebelah Tenggara Distrik Impeng, jaraknya tidak terlalu jauh kira-kira 4-5 hari perjalanan dari kota Buseng dan teringat akan kau. Aku tidak tahu apakah kau sudah pulang maka sengaja aku datang bertandang. Terima kasih akan kunjunganmu ini, kata Sulem. Bicara terus terang, ujar Beng Xia tertawa, kedatanganku ini bukan melulu kangen lantas bertandang kemari, tujuanku adalah mengajak kau membantu Tuhong. Untuk sementara waktu ayahku tidak bakal datang, markas perlu beberapa tenaga yang berkepandaian tinggi. Sudah menjadi kewajibanku untuk membantu, umpama kau tidak datang aku pun hendak ke sana mencari kalian. Untuk selanjutnya Beng Bing siap bicara lagi, secara kebetulan aku meliakan Yeo Kianpek mencari tahu alamat rumahmu di kota Buseng, aku lebih waspada dan kukuntit mereka. Setelah mengetahui tempat tinggalmu ia berunding dengan bahasa Mongol dengan perwira itu, meski bicara dalam bahasa Mongol aku kurang lancar namun aku dapat mendengar arti pembicaraan mereka. Aku mendengar bahwa Pamanyas yang sudah menjadi antek orang Mongol, kali ini dia mendapat tugas bersama perwira itu dengan dua tujuan. Pertama melihat kau sudah kembali belum, kalau sudah kembali kau akan dibunuh dan kepalamu akan dipersembahkan kepada Xiaetiong. Kalau kau belum kembali mereka akan menggeledah isi rumahmu. Menurut apa yang ku dengar dari pembicaraan mereka agaknya di rumahmu ada tersimpan buku militer apa aku yang kurang terang, yang jelas bahwa jengiskan sendiri juga tengah mengincar buku itu. Baru sekarang Li Sulem jelas segalanya. Pikirnya, memang aku pernah ngapusisi Xiaetiong bahwa buku catatan kemiliteran itu tidak ku bawa serta. Tak heran dia kirim orangnya untuk menggeledah rumahku. Kalau hanya karena aku tak mungkin mereka bekerja begitu serius. Beng Bing Xia menyambung lagi, secara diam-diam ku kuntit mereka, siapa tahu ternyata mereka sudah waspada, begitu masuk kampung lantas jejak ku konangan oleh mereka. Ti Sachi yang orang Xi Nyeo itu memang cukup liai, kalau kau tidak datang menolong tepat pada waktunya hampir saja aku terjungkal oleh tangan jahatnya. Kata Sulem, konon Tu Pek Seng masih seorang putera yang bernama Tu Leong, setelah Tu Pek Seng mati, apakah dia yang mewarisi jabatan bulim Bing Chu itu? Mana Li Sulem tahu laki-laki yang mengaku sebagai suami Nyeoan dan bertempur dengan dirinya dalam penginapan itu justru adalah Tu Leong. Jangankah singgung tentang orang ini, kata Beng Bing Xia, orang ini jahat dan bejat perangainya. Jiko Tzu Hang yang bernama Leong Kang justru teraniaya sampai mati olehnya. Dia bersekongkol dengan ayah beranak Tun Ih Chu sampah dunia persilatan, sudah banyak bukti yang nyata menandakan mereka menjadi kaki tangan bangsa mongol. Li Sulem menghela nafas, ujarnya, Tu Pek Seng seorang pahlawan yang gagah berani, ternyata punya putera bejat dan nurhaka, sungguh sangat mengenaskan. Lali bagaimana Tzu Hang dibandingkan nengkohnya? Tzu Hang sudah putuskan hubungan persaudaraan dengan nengkohnya, demikian Beng Bing Xia menjelaskan, Tu Leong tidak berani pulang, sekarang seluruh anak buah Tzu Pek Seng sudah mengangkat Tzu Hang sebagai gantinya. Tapi karena usianya masih muda cetek pengalaman lagi, kalau anak buah ayahnya mau tunduk dan terima perintah, tapi para cecu lainnya belum tentu mau tunduk kepadanya. Maka saat ini dia justru sangat perlu bantuan orang-orang pandai. Tzu Hang merupakan wanita perwira yang menuruni sifat gagah ayahnya, Seng waktu akan menggembelengnya menjadi seorang yang bisa menegahkan wibawa di kalangan bulim demikian Puji Sula. Tzu Hang memang gadis yang cerdik pandai, namun pelajaran atau ilmu perang sedikitpun ia tidak paham. Kau merupakan keturunan orang berpangkat, sering baka buku dan paham taktik peperangan maka bantuanmu sangat diperlukan di sana. Li Sulem tertawa, ujarnya, buku catatan kemiliteran peninggalan ayahku memang sudah kubaca apal, namun apa yang tercatat di dalam buku adalah teori melulu, entah apakah dapat dilaksanakan dalam praktek? Ayah bicara sampai di situ mendadak ia berhenti seakan-akan tengah. Mendengarkan suatu suara. Apa yang kau dengarkan tanya Beng Bing Sia heran. Dalam hutan sana agaknya ada seorang perempuan menghela nafas apa betul? Kenapa aku tidak dengar? Biar ku lihat ke sana. Beng Bing Sia tertawa geligodanya, mungkin mantu orang yang tengah dirundung kesedihan karena jengkel pada mertuanya, Buat apa kau urus tetek benge ini? Li Sulem tetap masuk ke dalam hutan memeriksa, namun tak seorang pun ditemuinya. Siapa kiranya yang kau duga sembunyi di sini tanya Beng Bing Sia. Li Sulem merada sangsi pikirnya, apakah aku yang terlalu curiga atau salah pendengaran? N.Y.O.N. sudah menikah dengan orang lain? Mana mungkin datang kemari kiranya samar-samar ia mengenal suara hala nafas itu persisi benar dengan suara N.Y.O.N. Sulem segan menyinggung soal N.Y.O.N. lagi terpaksa ia menyahut mengada, Aku khawatir anak manusia apa yang lari kemari hendak mencari jalan pendek. Sudah sekarang kau boleh berlega hati bukan? Goda Beng Bing Sia lagi, dalam hati ia tertawakan sikap Li Sulem yang linglung ini. Setelah keluar dar hutan entah mengapa hati Sulem masih dirundung kekhawatiran. Dengan ter-mangu-mangu ia berjalan terus ke depan sambil menunduk. Teringat olehnya pada waktu berada di lembah gunung pedalaman saat ia melarikan diri bersama N.Y.O.N. Duduk di pinggir kolam N.Y.O.N. membuang jelopak bunga ke dalam air yang mengalir pelan dan hilang di kejauhan. Hari itu adalah hari kedua setelah ikatan jodoh mereka, N.Y.O.N. pernah menyatakan rasa khawatirnya bahwa ia hanya menurut akan perintah Seng Ayah baru bertunangan dengan dirinya, maka ia merasa rawan menghadapi keadaan yang menyedihkan ini, meminjam bunga ia bermain air untuk melampiaskan rasa dukanestapa yang tersekam dalam lubuk hatinya. Hati sul yang membatin, sungguh tak duga peristiwa yang dikhawatirkan oleh adik Wan kini menjadi kenyataan. Tapi bukan karena aku ingkar janji adalah karena adik Wan sendiri yang berubah. Siapakah yang harus disalahkan gara-gara pasukan Mongola sehingga kita harus berpisah di tengah keributan itu, keadaanlah yang menentukan sehingga adik Wan merubah haluan. A.I., bunga rontok melayang, air mengalir sendiri, entah dimanakah sekarang adik Wan berada. Orang itu belum tentu suami yang baik, kasihan kalau adik Wan takkan bisa sehidup semati sampai hari tua. Teringat akan masa lalu tak kuasa hati Li Sulem menjadi pilu, rasa duka dan rawan sukar dibendung lagi. Terlihat oleh bengbing siya kelopak mati Li Sulem mengembeng air mata, tak terhasil ikut tertegun, serunya, Sulem, persoalan apakah yang tengah kau risulkan. Ayahku wafat di rantau orang, jauh-jauh aku kembali ke kampung halaman tak kira ibunda pun telah meninggal. Sekarang aku berpisah dengan tempat kelahiran selanjutnya tiada tempat menetap lagi, betapa hati ini takkan pilu. Hidup manusia memang jamak mengalami berbagai bencana, apalagi dalam zaman yang kalau balau, apa hanya kau seorang saja yang mengalami malapetaka. Jauh di depan sana masih luas tanah yang dapat kau warungi, di sana tiada tempat tinggal namun di sana kau bisa berpijak dan menetap. Kau pun tak perlu memeras diri. Li Sulem menjadi sadar, katanya, tepat sekali ucapanmu, di luar sana masih luas tanah perdikan, aku harus kelaur menerobos lingkaran yang kubangun dalam manganku sendiri. Dengan membekal perasaan hambar Li Sulem ambil berpisah dengan kampung halaman kelahiran bersama Beng Bing Xia menuju arah timur. Belum lama setelah Li Sulem lewat terlihat seorang gadis beranjak keluar dari dalam hutan melewati sebuah jembatan batu, di mana tadi Li Sulem mengenang masa lalu, di sini gadis itu menghamburkan daun pohon ke dalam sungai. Gadis ini tak lain tak bukana Allah N.Y.O.N. Perasaan Li Sulem memang tajam tadi ia tidak salah dengar, suara laan napas dalam hutan itu memang suara N.Y.O.N. Sayang Li Sulem tidak memeriksa secara teliti. Kini waktu N.Y.O.N. berjalan keluar dia sudah pergi jauh bersama Beng Bing Xia. Di atas jembatan N.Y.O.N. melemparkan daun kering ke dalam sungai, betapa dukala lalu buk hatinya boleh dikata jauh lebih parah dari Li Sulem. Beruntung terhindar dari berbagai malapetaka ia berhasil lolos pulang ke negeri leluhur membekal harapan besar datang mencari Beng Bing Xia. Sungguh di lor tahunya, Beng Bing Xia memang sudah ditemukan, namun Beng Bing Xia pergi bersama Beng Bing Xia. Seng mertua yang bakal ditemuinya pun sudah wafat. Ucapan Beng Bing Xia tadi dapat didengarnya dengan jelas, bisak-bisik para orang kampung pun ia sudah tahu. Tanpa merasa N.Y.O.N. berpikir, ternyata Nona Beng itu menyangka aku sudah mati, tak heran ia datang mencari Engkohlem, terpikir pula, omongan orang-orang kampung itu pun tak salah, Engkohlem sangat cocok seperti apa yang dikatakan orang kampung merupakan jodoh karunia Tuhan, lantas terpikir pula olehnya, terang mereka menyangka aku sudah mati, buat apa aku muncul di antara mereka menjadi batu sandungan belaka? Ai, lebih baik aku anggap diriku sendiri sudah mati saja. Berpikir ke arah yang menyedihkan ini ingin rasanya N.Y.O.N. terjun ke sungai bunuh diri saja. Namun terkilat dalam otaknya pikiran lain, Xia Yitiong itu bukan saja musuh besar Engkohlem juga musuh besarku. Sebelum dendam ini terbalas masa aku boleh mati begitu saja ucapan Beng Bingsia yang dapat dicuri Dengar tadi sekarang mendadak mengiyang di pinggir telinganya, di luar sana masih luas tanah perdikan, kenapa kau tidak melangkah ke sana terpikir oleh N.Y.O.N. Nona Beng berhasil merebut Tengkohlemku, namun ucapannya ini betul-betul sangat tepat. Aku pun harus berani menjebol segala rintangan dalam lingkunganku. Tapi meski dunia sedemikian luas kemana pula aku harus menetap? Li Sulem bisa pergi ke markas Tzu Hang bersama Beng Bingsia, sebaliknya kemana aku harus pergi? Dalam dunia ini ia tiada sana kadang, sampai seorang terakhir yang pernah hidup bersama mengalami berbagai penderitaan seperti Li Sulem pun telah ikut orang lain, siapa lagi yang dapat diandalkan olehnya sekarang betapapun jalan ini harus ditempuh, seumpama di depannya tiada jalan lagi dan tiada tawan seorang diri pun aku harus melangkah maju, pantang mundur. Dunia sebetulnya tiada jalan, hanya manusialah yang membuat jalan itu karena melewatinya. Maka N.Y.O.N. menekan rasa duka lera, ia pun meninggalkan kampung halaman Li Sulem. Untuk selanjutnya tidak berharap berjumpa lagi dengan Li Sulem maka dicarinya jalan lain yang berliku di pedalaman. Waktu tengah hari ia sampai di sebuah gundukan tanah tinggi, dari dalam hutan terdengar dering beradunya senjata tajam, agaknya ada orang tengah bertempur sengit di sana. Suara salah seorang di antaranya agaknya sudah kenal malah, N.Y.O.N. tak punya minat turut campur segala urusan tetek bengek, tapi pertempuran kedua orang dalam hutan serta bentakannya yang riuh rendah itu sungguh menarik perhatiannya. N.Y.O.N. tertegun sebentar, tak terasa ia menghentikan langkahnya. Tepat pada saat itulah suara yang seperti telah dikenalnya itu tengah membentak. Kau bersekongkol hendak mencelakai Li Sulem, asal aku Ciokbok masih hidup dan bisa bernafas betapapun jangan harap kalian bisa berhasil. Seorang lain lantas terkekeh, serunya, memang aku hendak bunuh kau, sekarang kau mau jual nyawa sendiri untuk Li Sulem, maka bolehlah ku sempurnakan kau. N.Y.O.N. tersentak kaget, bergegas berlari masuk ke dalam hutan dilihatnya seorang pemuda yang bersenjata pedang tengah bertempur seru melawan laki-laki lain yang bersenjata sepasang gaotan. Waktu N.Y.O.N. menegas dikenalnya pemuda yang bersenjata pedang adalah orang yang menjual golok di kota perbatasan tempoh hari. Orang ini pula yang telah menghancurkan cawan araknya waktu Tuleong hendak melolohnya dengan arak obat pada malam itu. Saat mana Ciokbok sudah melihat kedatangan N.Y.O.N. sungguh terkejut dan girang pula, cepat ia berteriak, bukankah kau nona N.Y.O.N. sedikit terpencar perhatiannya hampir saja lambungnya kena tergaet oleh senjata musuhnya yang tajam. Tak sempat menjawab N.Y.O.N. melolos pedang terus merangsak maju pedangnya menusuk-kerusuk si lelaki yang bersenjata sepasang gaotan. Ternyata kepandaian laki-laki itu tidak lemah, dalam keadaan terjepit dari depan dan belakang ia masih mampu bergerak selincah itu tanpa gentar, sebat sekali sebuah gaotannya berputar membalik mudah sekali ia punahkan tusukan pedang N.Y.O.N. yang menggunakan tipu Giyoklitoso. Terdengar laki-laki itu terloroh, ujarnya, ternyata kau inilah N.Y.O.N., tapi apa kau tahu siapa aku ini? Aku tahu kau adalah pengkhianat bangsa yang menjadi antek musuh, bentak N.Y.O.N. Salah, salah serulah itu tertawa. Kalau dibicarakan boleh terhitungka sebagai famili dekatku, kenapa kau berbalik membantu orang luar malah? Omong kosong, lihat pedang maki N.Y.O.N. Giyoklitoso ikut bicara, tepat, bajingan ini bernama Tun Ihpin, begundal yang diundang oleh N.Y.O. Kianpek, mereka bersekongkol hendak menjebak Li Sulem. Tun Ihpin bergelak tertawa, serunya, benar, seorang laki-laki berani terus terang. Tun Ihpin adalah aku. Akulah Tun Ihpin. Apakah Tuleong tidak pernah membicarakan tentang aku dengan kau N.Y.O.N. terheran-heran dianggapnya orang mengomel karena otaknya sinting, namun gerak pedangnya tetap gencar menyerang musuh. Sepasang gaetan Tun Ihpin minari dengan lincahnya, beruntun ia punahkan tiga jurus serangan bersama N.Y.O.N. dan Ciokbok, mulutnya masih sempat mengoceh. Tuleong sudah setuju menjodohkan adiknya perempuan menjadi istriku. Tuto Aso, maksudnya N.Y.O.N., Tuleong adalah suamimu sedang aku adik ipar. Tuleong bukankah kau dan aku menjadi famili dekat? Haha, melihat sikapmu ini agaknya Tuleong belum memberitahukan kepadamu. Tuleong adalah pemuda yang tidur sekamar dengan kau dan mengaku bernama Toh Yong itu. Urusan kalian aku tahu sejelasnya. Obrolan Tun Ihpin ini sungguh membuat N.Y.O.N. berkabukan main sehingga pandangan serasa gelap. Kesempatan ini tak disiakan oleh Tun Ihpin, beruntun ia lancarkan serangan ganas, di mana kedua batang gaetannya berhasil memantek mati pedang panjang N.Y.O.N. Saat mana Ciyokbok tengah meloncat mundur tiga tindak, kebetulan Tun Ihpin tengah lancarkan serangannya yang ganas ini, cepat Ciyokbok mengayun tangannya, sebatang Tok Leong Piau disambitkan ke arah Tun Ihpin. Tun Ihpin tahu betapa lihainya senjata rahasia berbisa ini, terpaksa ia gerakan sebuah gaetannya untuk menangkis jatuh Tok Leong Piau yang menyam bertiba. N.Y.O.N. rugi dalam adu tenaga yang terpaut jauh, kalau mengadu permainan pedang ilmu kepandainya cukup hebat dan jauh di atas kemampuan Tun Ihpin. Begitu tekanan rada berkurang gaetan Tun Ihpin menjadi kurang kuat bertahan dari perlawanan pedang N.Y.O.N., mudah sekali N.Y.O.N. lancarkan tipu Sam Choan Hoat Lun dan berhasil memapas seruntuh dua gigi gaetan. Ciyok Bok berteriak, Nona N.Y.O., mulut anjing Durjana ini takkan tumbuh gading, jangan kau tertipu oleh pancingannya. N.Y.O.N. menekan perasaannya, dengan mengertak gigi serangannya makin gencar, bentaknya, bangsat Durjana, ku benuh kau. Tujuan Tun Ihpin hendak membuat jengkel N.Y.O.N., baru dia ada pegangan mengambil kemenangan. Siapa tahu mau untung malah buntung, sekarang N.Y.O.N. melancarkan serangan dekat yang mematikan untuk gugur bersama, sungguh dasyat dan susah dibendung. Kalau seorang lawan seorang menghadapi N.Y.O.N., mungkin Tun Ihpin boleh membanggakan kepandainya, tapi sekarang ia harus menghadapi keroyokan Ciyok Bok, walaupun kepandainan Ciyok Bok setingkat di bawahnya, betapapun merupakan lawan berat pula. Ciyok Bok lancarkan siasat tempur gerilia dan berlari putar-putar, setiap ada kesempatan lantas menyambitkan Tokliong Piau. Justru Tun Ihpin paling gentar dan takut menghadapi Tokliong Piau karena bisa Tokliong Piau sangat ganas begitu kena darah lantas bekerja sekejap metu jiwa lantas melayang. Keruan Tun Ihpin kebat-kebit. Pedang N.Y.O.N. bergerak sangat lincah, tusuk timur membabat ke barat, setiap jurus serangannya mengarah tempat mematikan di tubuh Tun Ihpin. Pedang yang digunkan adalah pedang pusaka pemberian Putri Minghui, tajamnya dapat mengiris besi seperti memotong tau. Sedikit Tun Ihpin berlaku ayal tenggautan di tangan Tun Ihpin terpapas kutung. Melihat gelagat yang tidak menguntungkan, Tun Ihpin pura-pura lancarkan serangan balasan gertakan terus loncat mundur, sambil lari ia tertawa dingin, jengeknya, Tuto Aso, kau hendak bunuh aku untuk menutup mulutku bukan? Hehehe, kalau ingin orang tak tau janganlah berbuat. Perbuatanmu serong dengan Tuleong Seumpama tidak ku sebarkan akhirnya Li Sulem bakal tau juga. Hektometer, huh, apakah dia masih sudi menerima kau? Menurut pematki lebih baik kau nikah dengan Tuleong saja. Komanasi sudah menjadi bubur, buat apa kau mengemis dan minta pengampunan pada Li Sulem. Sebetulnya N.I.O.Wan menekan perasaannya untuk bersabar, tapi serta mendengar perkataan kotor yang memfitnah itu berkobar pula amarahnya sehingga kedua dengkul terasa lemas sampai tak mampu mengejar. Tutup mulutmu bentak ciokbok seraya mengayun tangan, sekaligus ia sambitkan tiga batang tokliong piau. Senjata Tun Ihpin tinggal sebuah gaetan, dengan senjata tunggalnya ini ia berhasil menyampok jatuh dua piau, dan piau yang terakhir mengarah ke lambung kanannya dan tak tertangkis lagi, lekas-lekas ia tekuk pinggang berusaha menghindar, namun taurung tajam senjata ini telah menggore luka kulit daging bawah ketiaknya. Tun Ihpin cukup tabah dan keji, tanpa ayal gaetannya menggores ke bawah terus mengiris kulit dagingnya yang terluka itu, keruan darah mancur bagai air ledeng, ia tak sempat bubui obat luka lagi, melarikan diri lebih penting. Meski ia harus mengorbankan sebagian daging di atas tubuhnya paling tidak nyawa sendiri dapat diselamatkan. Ciyokbok mendengar suara gedel bukan, lekas-lekas ia berpaling ke belakang, dilihatnya N.I.O.N. jatuh di atas tanah, air mata tak terbendung lagi. Bujuk Ciyokbok, nona N.I.O., keparat itu seperti anjing gila saja layaknya, tak perlu kau marah dan berduka. Karen ucapannya tadi, kesehatanmu lebih penting. N.I.O.N. menyekai air matanya, pikirnya, bermula aku boleh anggap diriku sudah mati dan selanjutnya takkan jumpa lagi dengan N.I.O.N. ketemu dengan N.I.O.N. tak menjadi soal, namun bagaimana juga aku harus berusaha supaya N.I.O.N. tahu bahwa badanku ini masih suci bersih. Tersipu N.I.O.N. bangkit terus menjura kepada Ciyokbok, katanya, Ciyokto aku, banyak terima kasih bahwa kau telah membongkar muslihat keparat itu, aku, sehingga aku tidak terjebak karenanya. Ciyokbok menjadi lega hati, katanya gegetun, sungguh aku sangat menyesal punya suheng sebejat itu, N.I.O.N. tertegun, tanyanya, apa, Toh Yong adalah suhengmu? Benar, sahut Ciyokbok, nama aslinya adalah Toh Yong, putra sulung suhu Kutu Pek Senjadi adalah engkohnya Ciyokbok N.I.O.N. menegas. Walaupun sebagai saudara sekandung, namun sifat dan watak mereka berlainan. Ciyokbok adalah seorang gadis yang baik, demikian Ciyokbok memberi penjelasan sekadarnya. Aku tahu, tempoh hari aku pernah bertemu dengan dia, dalam hati N.I.O.N. membatin, engkoh lem kebetulan hendak ke markas Tuhong, maka kabar angin itu lebih gampang didengar olehnya, tanya Ciyokbok, Nona N.I.O., ku dengar sulem to aku sudah kembali apakah kau sudah pergi ke rumah nai? Memang aku baru saja keluar dari kampungnya, sahut N.I.O.N. Ya, memang ia sudah pulang, jadi kau masih belum bertemu dengan sulem to aku, tanya Ciyokbok keheranan. Kecut perasaan N.I.O.N., sahutnya gemes, sudah, aku sudah melihatnya. Ciyokbok bertambah tak mengeret, tanyanya lagi, kenapakah seorang diri, kemanakah sulem to aku? Aku melihat dia, dia tidak melihat aku. Sekarang dia sudah pergi bersama Beng Lihiyap. Oh, Beng Beng Sia juga sudah datang? Tentu dia mewakili Tsu Hang kemari mengundang sulem to aku ke markasnya bukan? Benar, kata N.I.O.N. menerangkan, keparat N.I.O.N. Kian Pek itu justru dipukul mundur oleh mereka berdua. Ciyokbok menduga di belakang persoalan ini tentu ada latar belakang yang tak diketahui oleh dirinya, setelah berpikir sebentar segera ia berkata, kalau begitu lebih menghemat tenagaku. Tapi ada sepatah dua kata, entahlah apakah aku boleh bertanya kepadamu. Ciyok to aku silahkan katakan saja. Kau sudah bertemu dengan sulem to aku, kenapa kau tidak pergi bersama mereka? N.I.O.N. tertawa getir, ujarnya, sebab mereka menyangka aku sudah lama mati. Sejenak Ciyokbok menjadi tertegun. Tapi sebagai seorang yang pernah merasakan pahit getirnya permainan asmara sebentar saja ia lantas dapat menebak dari sikap dan rona wajah N.I.O.N. Akhirnya ia paham seluruh persoalan ini, batinnya, ternyata ia merasa jelus dan cemburu terhadap Beng Bingsia, maka dengan lemah lembut segera ia membujuk, Beng Liyap adalah seorang gadis yang polos dan jujur, sifatnya bebas dalam hubungan antar laki dan perempuan, perkenalan sulam dan Bingsia jauh lebih dulu sebelum kenal dengan aku. Jangankah salah paham menyangka aku sirik terhadap maka. Ciyokbok tersenyum geli, katanya, menurut apa yang kau tahu. Beng Liyap dan Cihang sangat kagum dan sujud kepadamu. Kalau kau pun naik ke gunung tentu mereka akan gembira. N.I.O.N. menghala nafas, ujarnya, untuk apa aku kesana? A.I. Ciyoktoako, kau, kau takkan paham. Nona N.I.O., agaknya kau ada sedikit salah paham terhadap Suel Mtoako. Tidak, aku tidak salah paham terhadapnya. Atau mungkin kau takut dia yang salah paham terhadap kau. Legakanlah, waktu di sehe aku pernah bertemu dengan saudara sulam, dia sangat kangen kepadamu. Kalau tahu penderitaanmu ini tentu ia sangat simpatik dan belas kasihan, tak mungkin timbul salah paham. Kalau kau masih kurang lega, baiklah aku juga bisa bikin bersih persoalan ini. Merah malu wajah N.I.O.N., katnya, kau boleh beritahu dia apa yang kau lihat tentang diriku, tapi jangan sekali-kali kau beritahukan jejakku kepadanya. Aku harap dia tetap anggap aku sudah mati. Saja. Kenapa begitu? Tidak kenapa. Beruntung aku bisa tetap hidup setelah mengalami bencana itu, hatiku sudah lama tawar. Ciyok bok tau apa yang diucapkan tidak selaras dengan isi hatinya, namun sesaat ia menjadi kehabisan kata-kata untuk membujuk. Ciyok to aku, kata N.I.O.N., terima kasih akan pemberian golok pusakamu ini kepadaku, sekarang ku kembalikan kepadamu. Setelah mengembalikan golok itu segera ia menjura dan pamit. Nanti dulu seru Ciyok bok. Sekarang aku sudah peroleh sebilah pedang bagus, sudah seharusnya golok pusaka ini ku kembalikan. Bukan golok ini yang ku persoalkan, yang ku maksud adalah kau. Kuharap kau tunggu sebentar, N.I.O.N. tersenyum pahit, tanyanya, ada apa pula yang perlu diperbincangkan? Nona N.I.O.N. seorang diri kemana kau hendak pergi? Aku tidak tahu, kemana kakiku melangkah ke situlah aku pergi. Kata Ciyok bok, Nona N.I.O., tujuan tertentu kau tiada, kenapa tidak pergi ke markas kita saja? Kita sepakat untuk membendung dan menahan serbuan pasukan Mongol, bukankah Mongol juga menjadi musuh besarmu? Kita punya musuh yang sama, kenapa pula tidak bisa sepakat dan bergabung untuk melawannya? Nona N.I.O., musuh besar di hadapan kita, bolahkah sementara waktu kau kesampingkan dulu urusan pribadi, tenangkan pikiran dan pikirlah sekali lagi. Kata-kata Ciyok bok di ucapkan dengan serius dan tegas, N.I.O.N. tergerak dan tersentuh lubuk hatinya, pikirnya, benar, mengandal tenagaku seorang betapapun takkan mudah membunuh si Aetiong setelah dipikir bolak-balik. Akhirnya N.I.O.N. mengambil keputusan, katanya, Ciyok to aku, aku akan ikut ke markas kalian, tapi kau harus menyetujui dua permintaanku. Baik, coba katakan. Pertama, aku menyaruh jadi laki-laki ikut kau mendaftarkan diri jadi prajurit, tanggung jawabmu hanya sebagai perantara, jangan sekali-kali kau bocorkan rahasiaku. Ingat aku tidak ingin menjadi tahu bak apa segala. Ciyok Bok tertawa, ujarnya, rakyat yang menggabungkan diri ke markas kita setiap hari ada banyak sekali, gampang saja kalau kau ingin menjadi prajurit rendahan. Cuma aku rada bingung kenapa kau harus berbuat demi Iyan. Sebab aku tidak ingin ada orang lain yang tahu asal usulku selain kaseorang, begitu pun baik, aku setuju. Lalu yang kedua, jangan sekali-kali kau beritahukan kepada Li Sulem bahwa aku, masih hidup dalam dunia fana ini. Sudah tentu perihal aku berada di markas juga harus dirahasiakan. Ini pun bolehlah, sahut Ciyok Bok. Aku hanya beritahu dia bahwa aku pernah bertemu kau di kota kecil di perbatasan itu, selain itu apapun takkan ku ceritakan. Namun betapapun aku tidak akan bohong dan menyatakan bahwa kasuhah mati, kini sedikit banyak Ciyok Bok sudah dapat menyelami perasaan N.I.O.Wan. Baiklah, hidup mati biar dia main tebak sendiri kata-kata seorang laki-laki harus dapat dipercaya, kita tentukan perjanjian ini. Kiranya N.I.O.Wan berniat menjadi prajurit rendah untuk mengintip gerak-gerik Li Sulem. Kalau diketahui Li Sulem benar-benar mencintai Beng Bing Xia, dia bersedia tinggal pergi kalau peperangan sudah selesai, selama hidup ini takkan muncul di hadapan Li Sulem. Setelah ada kata sepakat, N.I.O.Wan lantas ikut Ciyok Bok menuju markas Tuhong. Di sebuah kota kecil mereka menginap semalam, di sini N.I.O.Wan ganti pakaian menyamar jadi laki-laki, ia sudah berpengalaman berpakaian laki-laki, maka samarannya boleh dikata persis benar. Ciyok Bok menepati janjinya, setelah sampai di markas ia menutup rahasia ini serapat mulut botol. Dia mengatur segala sesuatunya begitu rapi, memberikan N.I.O.Wan segala yang diperlukan, sejak hari itu N.I.O.Wan mendapat tugas sebagai peronda. Di pos penjagaan hanya diperlukan seorang petugas dan aplusan dengan prajurit tua, keadaan di sini lebih leluasa dan bebas bergerak, karena tidak tercampur baur dengan prajurit lainnya. Setelah selesai mengatur segala sesuatu yang menguntungkan N.I.O.Wan, baru Ciyok Bok masuk menghadap kepada Tuhong. Waktu ia melangkah masuk ke ruang pertemuan tampak Tuhong sedang bicara dengan para tamu, Li Sulem dan Beng Bing Xia juga tampak hadir. Selain itu masih ada empat orang lain, mereka adalah Teng Hai San dari Inma Choan, Teng Hwi dari Tiaung Hau Uciam, Oh Tiu dari Yaculim dan Litan dari Wakong Ceh. Mereka adalah para Cecu dan wakil Cecu dari berbagai pangkalan. Melihat kedatangan Ciyok Bok, Ciu Hang tertawa, Serunya, Ciyok Suko, Kau kecelik bukan? Beng Cici sudah mewakili kita mengundang datang Lito Aku. Suasana yang ramai ini sangat kebetulan bagi Ciyok Bok malah, pertama karena ada tamu luar, kedua ia sudah setuju untuk merahasiakan persoalan N.I.O.Wan, maka tak enak mengisahkan perjalanan kali ini, secara samar-samar dan sekarang basa-basi ia memberi salam kepada Li Sulem, Beng Bing Xia serta para tamu, lalu mencari tempat duduk. Kata Tuhang, Ciyok Suko, sungguh tepat kembalimu ini, aku sudah mengundang 18 Cecu untuk berkumpul di sini besok pagi, bersama merundingkan Kera bagaimana menghadapi musuh, sekarang baru Ciyok Bok tahu bahwa keempat Cecu yang hadir ini sudah mendahului datang sebelum waktu yang ditentukan. Teng Hai San adalah sahabat karib Tzu Perkseng semasa hidupnya, wajahnya kelihatan rada gelisah dan khawatir, katanya kepada Tuhang, Nona Tzu, apakah kau pun mengundang Tun Ih Tzu mereka? Ayah beranak sudah bukan lagi kawan sepaham dan sealiran dengan kita, apakah Paman Teng belum mengetahui? Aku tahu, tapi, tapi apa? Para kawan dalam bulim belum tentu semua mempunyai pandangan yang terang dan dapat membedakan baik dan buruk. Setelah Ayah muafat, hanya Tun Ih Tzu yang paling terpandang dan tertinggi kedudukannya. Menurut apa yang kita ketahui, besar minatnya untuk ganti menduduki jabatan bulim Beng Tzu, saat ini ia menyebar kaki tangannya mengadakan kampanye. Kalau pertemuan besok pagi tidak mengundang dia, aku khawatir dia bakal mengacau dan membuat onar di sini. Seumpama kuundang dia pun bakal mengacau saja, ada lebih baik tidak kuundang saja, beres. Menurut Pamanmu bagaimana ia hendak membuat onar di sini besok? Kita semua sudah sepakat untuk angkat kau mewarisi ayahmu, kata Teng Hai San. Tapi bukan mustahil ada sementara orang yang telah diancam dan digertak oleh Tun Ih Tzu sehingga tidak berani hadir. Seumpama datang juga belum tentu seiasa kata. Kata Tuhong, aku masih muda dan cetek pengalaman, kedudukan bulim Beng Tzu ini betapapun aku tak berani terima. Tujuan utama dalam pertemuan besok pagi bukan melulu memilih calon bulim Beng Tzu saja, yang terpenting adalah menentukan care bagaimana kita melawan serbuan musuh bersama. Tun Ih Tzu sudah pasti bakal mengacau pertemuan kita besok pagi, hal ini siang sudah ku perhitungkan. Terserah berapa banyak dari 18 Czu yang bakal hadir besok pagi pendapat masing-masing berlainan. Atau anggap saja kita peroleh kata sepakat. Perdebatan atau perebutan kedudukan haruslah kita kesampingkan dulu, akan kemohon kepada hadirin untuk mengutamakan persatuan bersama untuk melawan agresi pasukan Mongol. Aku percaya kebenaran akan selalu menjadi landasan kita beramai. Melihat Tuhong begitu tegas dan kukus serta punya jiwa patriot girang hati Teng Hai San, katanya bergelak tawa, Hahaha, ada ayah tentu ada putrinya. Keponakanku yang baik, bukan aku suka mengagulkan kau, kepandayan silatmu mungkin tak sepadan dibanding ayahmu, namun pengetahuan dan pandanganmu itu serta kesungguhan hati yang bertekad besar, sedikit pun tak terkalahkan oleh ayahmu. Bagaimana juga aku tentu menjunjungkah sebagai bulim Beng Cu umum Biasanya tahu adanya Pamao yang berkata, ada ayah ada anak, namun Teng Hai San mengganti kata-kata anak menjadi putri, sudah tentu istilah yang lucu ini menggelikan setiap hadirin. Tuhong sendiri mencelos hatinya, pikirnya, koko menjadi putra durhaka, tentu para teman sudah tahu semua. Teringat akan engkohnya hati Tuhong menjadi pilu dan bersedih, mendengar pujian Teng Hai San wajahnya rada bersungut sedikit pun tidak menunjukkan rasa girang, katanya, Paman Teng terlalu memuji. Aku harap Paman Teng tidak memilih dan angkat aku menjadi bulim Beng Cu. Pertemuan besok pagi ku punya rencanaku sendiri, Teng Hai San beramai anggap ucapan ini hanya sekadar basa-basi dan kata-kata sungkan belaka, semua mandah tersenyum saja. Para Paman datang dari jauh tentu sudah capek dalam perjalanan, silahkan istirahat dulu, kata Tuhong, Ciok Suko silahkan kebawa para Paman istirahat di kamar yang telah disediakan. Diam-diam Ciok Bok membatin, N.I.O. Wan terfitnah oleh Suheng Yang Durhaka, penasaran hatinya ini betapapun aku harus membantu untuk mencuci bersih. Agaknya hari ini tak mungkin aku bekerja. Untung N.I.O. Wan sekarang pun berada di sini, cepat atau lambat tentu bakal dibikin benar, tak perlulah tergesa-gesa. Setelah pertemuan besok pagi aku harus mencari kesempat tamu untuk disampaikan kepada Li Sulem. Hari kedua para cecu dari pangkalan Laem pun beruntun datang, waktu lohor yang datang sudah berjumlah 13 cecu. Pertemuan besar hari ini ditetapkan pada tengah hari. Sebetulnya Suheng tidak berani mengharap ke-8 bela cecu itu semua bisa datang, sekarang yang hadir sudah 13, separoh lebih dari jumlah semestinya keruan girang hatinya susah dilukiskan dengan kata-kata. Maka menurut rencana yang sudah ditentukan, ia siap membuka pertemuan ini. Waktu semua orang mencari tempat duduk masing-masing, tiba-tiba terlihat seorang taubak lari tersipu dengan ketakutan, teriaknya, cecu celaka. Ada urusan apa, kenapa begitu gelisah tanya Tuhong? Keparat Tun Ihciu itu menerjang masuk kemari, kita tak kuasa merintangi, demikian lapor taubak kecil itu. Belum habis laporannya, terdengar gelak tawa Tun Ihciu bergema di luar sana, serunya, lohu datang tanpa diundang, keponakan baik kau tidak menolak kedatanganku bukan? Tun Ihciu melangkah lebar memasuki ruang pertemuan ini. Di belakangnya beruntun mengekor puluhan orang, lima orang di antaranya adalah cecu yang diundang dalam daftar Tuhong, sedang enam tujuh yang lain adalah begundal yang diundang Tun Ihciu, kedudukan mereka pun adalah cecu di daerah lain. Meski Tuhong sudah menduga Tun Ihciu bakal datang dan mengacau, namun tak terpikir olehnya bahwa ia membawa begitu banyak begundal dan kaki tangannya secara terang-terangan. Kekuatan kedua belah pihak sama besar, menjadi pihak yang berlawanan yang sembabat. Situasi cukup genting sedikit saja salah langkah bakal terjadi bentrokan hebat antar sesama kawan bulim. Sebisa mungkin Tuhong mengendalikan perasaan, sahutnya dingin, Tun Ihciu ikut datang entah ada petunjuk apakah? Pertama untuk urusan pribadi, kedua untuk kepentingan umum, seru Tun Ihciu. Kami mohon petunjuk lebih lanjut. Putraku telah dobokong oleh Cioktauling kalian sengan Tokliong Piau sehingga terluka, untung tidak sampai menemui ajalnya, ingin aku minta pengajaran terhadap Cioktauling. Harap tanya apakah Cioktauling hadir di sini? Ciokbok gegas berdiri, serunya, memang putra sayangmu terluka oleh Piau ku, tapi apa kau tahu kenapa sku sampai menyerangnya dengan Tokliong Piau? Aku tidak peduli apa sebabnya. Sudah lazim bagi kaum bulim kalau tidak ada kata sepakat lantas menggerakkan senjata. Tapi aku punya hubungan kental dengan suhu kalian, kalau secara terang-terangan kau bertanding dengan putraku aku tidak ambil persoalan. Tapi kau melukainya dengan senjata berbisa yang jahat dan mematikan macam Tokliong Piau betapapun kau harus bertanggung jawab, Ciokbok menjadi murka, debatnya dengan keras, baik kau bicara tak kenal aturan, silahkan cari perkara dengan aku, tuntutlah balas bagi putra sayangmu. Berubah rona wajah Tun Ihciu, jengeknya, kalau suhumu masih hidup dia pun takkan berani menantang kepadaku? Hektometer, meski Tokliong Piau mulihai belum tentu dapat mencabut jiwa anakku. Nanti ku beri kesempatan untuk bertanding melawan anakku lagi, asal kau tidak main keroyokan saja, aku pun takkan turun tangan. Teng Hai San Ikate berpikir, kalau dalam hari biasa urusan macam ini tentu dapat dibereskan, siapa salah dan siapa benar dihadapan sekian banyak cecu. Tapi betapa penting pertemuan hari ini, mana boleh karena urusan pribadi menggagalkan urusan besar, maka lekas-lekas ia tampil ke depan melerai, menurut apa yang dikatakan Tun Ihciu tadi, biarlah setelah putramu sembuh luka-lukanya, supaya Ciokbok pergi ke pesanggerahannya minta maaf saja. Aku tidak berbuat salah, kenapa aku harus minta maaf, tidak bisa seru Ciokbok lantang. Para cecu lainnya sependapat dengan omongan Teng Hai San tadi, beramai mereka maju membujuk, siapapun yang salah atau benar, urusan ini harus ditunda dulu, maksudnya supaya urusan ini selesaikan oleh semua orang setelah pertemuan penting ini berakhir. Mencelos Hak Ti Ciokbok, tersentak sadar, pikirnya, benar, jangan karena membawa adat sendiri sampai mengganggu urusan besar orang banyak. Apalagi didengar dari nada bangkotan tua ini, agaknya Tun Ihpin sudah menceritakan kira bagaimana aku mengeroyoknya bersama N.Y.O.Wan. Hal ini kebenaran malah, buat apa aku membeber soal ini di hadapan sekian banyak orang ia menjadi setuju untuk menutup rahasia N.Y.O.Wan, terpikir ke arah itu kontan bungkam dan tak banyak bicara lagi. Ciu Hang menahan kedongkolan hatinya, serunya, baik, urusan ini kita tunda dulu. Alasan Tun Ih Ciu mengenai kepentingan umum tadi silahkan terangkan sekali. Tun Ih Ciu menyeringai, jengeknya, Nona Tu, kau mengundang 18 Ciu berkumpul di sini, jelek aku ini juga seorang Ciu kenapa aku tidak menerima undanganmu. Malah kabar ini pun ditutup rapat untuk mengelab dobilohu. Soalnya kau seorang ciampu angkatan tua, pertemuan angkatan muda seperti kita beramai mana berani mengejutkan ke orang tua, demikian Ciu Hang men diplomasi. Persoalan yang hendak kita bicarakan dalam pertemuan ini juga bukan urusan bulim. Tak lain para kawan sepaham dan sehaluan berkumpul untuk mengobrol belaka, ucapan terakhir ini mengandung sindiran yang cukup pedas, maksudnya orang yang tidak sepaham dan sehaluan tidak diajak bekerja. Tun Ih Ciu bergelak tawa, serunya, kau tidak mau mengganggu aku, justru sekarang aku telah datang sendiri terserah kau hendak mengusir aku atau silahkan aku duduk di tempat paling rendah. Aku ini belum tentu sehaluan dan sepaham dengan kau, nona tu. Seorang begundal Tun Ih Ciu ikut bicara, sebetulnya kalau kita semua sehaluan dan sepaham, nona tu menurut ematku, pertemuan ini pun tak perlu diadakan lagi, debatnya ini cukup pedas juga, namun juga cukup beralasan. Ciu Hang tak rela pertemuan hari ini dikacau mereka, pikirnya, begitu pun baik, coba kulihat dia punya petunjuk apa. Keadilan tidak takut didebatkan, kita buka kedok palsunya dalam rapat nanti, situasi tentu menguntungkan pihak kita, maka segera ia bicara, aku khawatir sukar mengundang Ciam Pua kemari, sekarang Ciam Pua sudah tiba tanpa diundang sudah tentu kita merasa girang dan persilahkan. Tak duga persoalan satu belum selesai, persoalan lain sudah memburu tiba, baru saja Ciu Hang hendak mengumumkan pertemuan ini dibuka, tiba-tiba Tun Ih Ciu berseru, nanti dulu. Tun Ih Ciam Pua ada petunjuk apa lagi? Cuan rumah belum hadir, mana bisa pertemuan ini dibuka? Tuh Hang tercengang sebentar, serunya, Cuan rumah siapa? Bukankah markas kalian yang menjadi Tuan rumah dalam pertemuan ini? Tanya Tun Ih Ciu. Betul, sahut Tuh Hang pendek. Tun Ih Ciu berkata dingin, kalau begitu silahkan engkau mu keluar untuk memimpin rapat ini. Tun Ih Ciu pun mungkin rada hilaf, selah Teng Hai San. Sejak Tsu Ciu Ciu wafat markas ini sudah diwariskan kepada Nonatsu untuk memimpinnya. Sebetulnya Tun Ih Ciu sudah tahu hanya mengada saja. Teng Hai San juga tahu bahwa Tun Ih Ciu memang sengaja memprovokasi cari gara-gara belaka. Soalnya Teng Hai San dan Ciu Hang beramai menghindari sebelum rapat dibuka supaya tidak terjadi keonaran dulu, meski mereka tahu kalau Tun Ih Ciu sengaja mencari gara-gara, terpaksa memberi penjelasan dengan sabar. Tun Ih Ciu membalikan matu jengeknya menyeringai, menurut adat kebiasaan bulim, jabatan. Cacu diturunkan kepada putra tertua. Tupuk Seng bukan tidak punya putra tertua. Tupuk Seng bukan tidak punya putra. Kukira belum saatnya menjadi giliran Nonatsu untuk tampil ke depan. Ngkohku sudah lama tidak tinggal di rumah. Demikian Tsu Hang berbicara. Para tobak dan kedudukan Cicu tak bisa kosong terlalu lama. Maka terpaksa aku mengajukan diri untuk menanggulangi segala kesulitan. Atas restu ibunda sementara aku menjabat kedudukan ini. Betapapun buruk keadaan rumah tangganya Tsu Hang berusaha untuk menerahasiakannya, maka samar-samar saja ia memberikan penjelasan. Kalau begitu, kata Tun Ih Ciu, kalau ungkohmu kembali kedudukan Cicu ini sudah seharusnya kau serahkan kepadanya bukan? Sung Tilun bawahan Tupuk Seng semasa masih muda adalah pembantu yang paling diandalkan sekarang dia sudah diangkat menjadi wakil Cicu, wataknya keras dan berangasan, mendengar kata-kata ini menjadi bergolak amarahnya, bergegasia bangkit seraya berseru, Ininkan urusan rumah tangga nona Tsu, kau orang luar tidak perlu turut campur. Selamanya Tun Ih Ciu suka mengagulkan diri, terutama sejak kematian Tupuk Seng, kedudukan Bing Ciu sudah dianggap sebagai jabatannya. Maka begitu Sung Tilun berani mendebatnya dengan kasar para hadirin menjadi khawatir, mungkin dengan alasan ini dia bisa bikin onar makin besar. Tapi di luar dugaan semua orang, ternyata Tun Ih Ciu tidak marah sebaliknya bergelak tawa, serunya, kalau begitu menjadi aku yang salah karena berengsek. Tapi walaupun urusan keluarga Ciu aku tidak bisa turut campur, ada orang lain yang bisa mengurusnya. Belum habis ya bicara mendadak terdengar suara belang yang keras, pintu besar ruang pertemuan yang tertutup rapat itu mendadak semplak terbuka karena ditendang orang. Semua orang terperanjat, siapakah yang bernyali begitu besar waktu angkat kepala tampak dua orang beriring berjalan masuk, salah seorang di antaranya bukan lain adalah Tu Leong, sedang seorang yang lain masih asing belum dikenal oleh para hadirin. Baru sekarang rangteng Hai San dan hadirin lain paham, ternyata Tun Ih Ciu sudah berintrik dengan Tu Leong. Kalau tiada Tun Ih Ciu yang menjadi bajkingnya tentu Tu Leong takkan berani pulang. Mendadak melihat yang muncul ternyata Tu Leong untuk sesaat Li Sulem menjadi terlongong, sungguh perih dan kejut hatinya, diam-diam ia membatin, bagaimana dia pun datang kemari? Kenapa N.I.O. Wan tidak datang bersama dia? Mungkinkah dia sudah tahu kalau aku pun berada di sini? Begitu Tu Leong beranjak masuk kontan seluruh hadirin menjadi gempar, selain Tun Ih Ciu seorang yang sudah tahu sebelumnya, semua orang merasa kejut dan heran, mereka berbisik-bisik. Setelah menenangkan hatinya, pelan Li Sulem berbisik tanya kepada Ciu Bok Bok, siapakah orang ini? Belum Ciu Bok menjawab, tampak Tuh Hang sudah berdiri dan berteriak menuding Tu Leong, kau, kau masih ada muka pulang kemari? Tu Leong menjengek keras, sahutnya congkak, rumahku sendiri kenapa aku tidak boleh pulang teringat kematian Li Ong Keng yang mengenaskan itu sungguh sedih dan gusar pula perasaan Ciu Hang, bicaranya pun jadi gemetar, kau, kau, dengan Tok Chi yang kau mencelakai jiwa Ji Su Heng. Apa kau berani mungkir akan peristiwa itu? Benar sahut Tu Leong sinis, Li Ong Keng memang kupukul sekali sekarang dia sudah mati. Memang dia patut mampus, kenapa aku harus mungkir? Ciu Hang menggertakan gigi, serunya lantang dan serius, negara punya undang, rumah tangga pun punya peraturan, kau bertindak semene membunuh Leong Kang, tiada tempat lagi bagi kau di rumah ini. Tu Leong melirik sambil memicinkan mata, seringainya, jadi kau mendesak aku untuk mengatakan alasanku. Hektometer, aku masih menjaga gengsi dan nama baikmu, kalau benarku katakan tiada untungnya bagi kau. Saking gusarnya alis Tu Hang berjengki tinggi, dengan murka ia tampil ke depan serta serunya, ada apa yang perlu ku takuti? Coba katakan. Silahkan, akan ku lihat kira bagaimana kau mengudal mulut memfitnah orang. Urusan Ji Sute, Sam Sute dan Ka sendiri tentu kau paham, jelek aku ini adalah engkuhmu, betapapun aku tak bisa tinggal diam, kau membuat buruk nama perguruan. Muka Tu Hang menjadi pucat saking menahan gusar, air mata sudah mengembeng di kelopak mata. Bentaknya, omong kosong, kira bagaimana aku merusak nama baik perguruan kita. Justru kau ini putra durhaka. Baik, kedatanganmu ini memang tepat, di hadapan para saudara sekian banyak ini serta para taubak kita, mari selesaikan urusan kita siapa salah dan siapa benar. Bagaimana juga hari ini aku harus mewakili ayah mencuci bersih nama baik keluarga. Tuliong terbahak, ujarnya, aku belum mengadakan pembersihan perguruan kau sudah mau mencuci bersih nama baik keluarga. Budak busuk, di saat aku tidak di rumah kau bersekongkol dengan para saudara seperguruan, kau sangka kau dapat merambat ke atas kepalaku? Hah, ayah sudah meninggal, segala urusan keluarga cu kita, kau tiada hak pegang kuasa. Sepihak mengatakan hendak mengadakan pembersihan perguruan sedang pihak lain hendak mencuci bersih nama baik keluarga. Tun Ihju dan para begundalnya berpeluk tangan menonton saja, kalau ada kesempatan malah menghasut dan mempertegang suasana. Sebaliknya Teng Haisan, Teng Hwi dan lain-lain menjadi khawatir. Tuliong mengudal mulutnya yang kotor, lekas-lekas berdiri melerai. Ciu Siheng, antar saudara kandung sendiri buat apa harus bikin onar dibuat tertawaan orang saja. Nona Tul, hari ini kita berkumpul adalah untuk berunding kera bagaimana melawan serbuan tentara Mongol. Urusan keluarga kalian, apakah bisa dibicarakan nanti saja? Malah ada seorang cecu yang berangasan dan tidak tahu duduknya perkara ikut menyela. Betul, kita datang bukan ingin menonton pertengkaran. Setelah pertemuan rapat ini peduli akan membersihkan perguruan atau membersihkan nama baik keluarga. Silahkan urus sendiri, bercekat hati Tuhong, pikirnya, tepat, mereka sengaja memancing kemarahanku untuk menjatuhkan nama baik dan kedudukanku, supaya rencana mereka untuk menggagalkan rapat ini bisa terlaksana. Ah, kenapa aku harus meladeni mereka dan terjebak ke dalam tipu muslihatnya? Sebetulnya Tun Ih Ciu punya rencana sendiri yang lebih keji. Melihat para hadirin tidak senang akasepak terjang Tuhong, lekas-lekas ia pun merubah haluan menurut arah angin, ia tekan Tuhong supaya dia tidak membuikin onar lebih besar. Baru sekarang Li Sulem tahu bahwa Tuhong ternyata adalah engkau Tuhong, keruan hatinya tambah gelisah dan gundah, pikirnya Mi layang-layang bagai mimpi. Pelan Beng Bing Sia berbisik di pinggir telinganya, Lito Ako, kejadian selanjutnya ku kira kau lah yang harus tampil ke depan. Alis Li Sulem bertaut, pikirnya, kenapa aku yang harus tampil ke depan? Apakah dia sudah tahu bahwa N.I.O.N. sudah menikah dengan keparat ini? Kejadian ini merupakan pertikaian di antara kita bertiga. Urusan pribadi masa dibongkar di hadapan sekian banyak orang. Tat kala itu delapan belas cecil sudah menempati tempat duduknya masing-masing. Tuhong dan orang asing itu pun sudah maju dan tengah mencari tempat duduk. Suara ribut dan kacau berbisik tadi pun sudah meredah dan tenang. Sudah tentu Li Sulem menjadi tidak enak bertanya lebih anjut kepada C.I.O.K.B.O.K. Mendadak Tun I.C.U bicara, Nona Tu, silahkan kau menggir mengasuh saja. Sungguh T.I.O.N. tidak menduga bahwa orang akan mengobarkan keributan lagi, keruan hatinya bertambah murka, hardiknya, apakah maksudmu ini? Tun I.C.U menjengek dingin, T.I.O.N. tidak maksud apa-apa, Bukankah engkauhmu sudah pulang, Tempat tuan rumah sudah seharusnya diduduki olehnya. T.I.O.N. menarik muka, serunya keras, Baru saja aku hendak mengumumkan. Di sini tiada tempat lagi bagi Tu Liyong. Tu Liyong berjingkrak bangun, Semprotnya gusar, Kurang ajar, Ada aku di sini masa kau berani pegang kuasa. Budak busuk macam kau berani mengusir aku? Tun I.C.U segera unujuk sikap sebagai angkatan tua untuk memberi keadilan, Ujarnya, Nona Tu, kau ini rada keterlaluan. Dia kan engkohmu, Kedudukannya sebagai S.I.O.C.U, Cuan muda, Dari Langga San. Pertemuan hari ini adalah rapat besar kau mbulim, Dengan alasan apa kau berani mengusirnya keluar? Ciu Hang menjawab dengan nada dingin, Jadi kau tanya alasannya. Baik terpaksaku beberkan di hadapan umum Tu Liyong Di sinyalir ada bersekongkol dengan kaki tangan bangsa Mongol. Rapat besar hari ini adalah merundingkan Kera bagaimana menghadapi serbuan pasukan Mongol, Kalau dia pun hadir di sini, Bukankah berarti di dalam rapat pertemuan ini hadir pula metu-metu musuh? Berubah air muka Tu Liyong, Bentaknya, kau punya bukti apa? Kau bersahabat kental dengan Tun I.Pin, Demikian kata Tu Hang Kalem, Setengah tahun yang lho, Kalian berdua pernah bersama menuju ke Mongol, Apakah ada kejadian itu? Memang, aku pernah kesana dengan dia untuk menyelidiki musuh besar pembunuh ayah. Bukankah kau sendiri juga kesana demikian debat Tu Liyong? Apakah benar kau ada sekongkol dengan penjajah Mongol saat ini? Aku belum mendapatkan bukti yang nyata. Tapi Tun I.Pin menjadi antek Mongol ini sudah gamblang dan tidak perlu diragukan lagi. Pada suatu hari di lembah kupu kita beramai disergap dan diketung oleh sepasukan perwira Mongol, Di antaranya Tun I.Pin lah yang menjadi biang keladinya. Bertun I.Pin bangkit berdiri hendak menyanggah perkataan Tu Hang, Namun suaranya kelelap oleh gerungan gusar dan teriakan orang ramai. Terdengar Teng Hai San tertawa dingin, Jengeknya, Tun I.Ciamp wal, Biar dia selesai bicara, Baru nanti kau angkat bicara? Oh cu juga ikut bicara, Urusan rumah tangga mereka kita tidak perlu ikut campur Tapi urusan besar demi jaya dan runtuhnya negara betapapun harus dibikin terang. Terdengar Teng Hai melanjutkan, Waktu itu Tun I.Pin lah yang memimpin sepasukan perwira Mongol menyergap kita, Meski di antara mereka tiada Tu Liyong, Namun bukankah mereka berdua ke Mongol bersama? Setelah kembali Tu Liyong pun terus menetap di rumah Tun I.Pin tak kembali ke rumah sendiri. Maka aku katakan dia punya kecurigaan yang terbesar, Demi keselamatan kita beramai dan demi suksesnya rapat pertemuan ini sama dengan, Maka aku usulkan supaya dia tidak diperbolehkan hadir dalam perundingan ini. Eh, eh, kenapa bicara ngelantur ke atas kepala kami ayah dan anak, Tiba-tiba Tun I.Pin menyeringai sinis. Terpaksa aku pun perlu membeber suatu urusan di hadapan umum. Ketahuilah nonatu ini pernah ditunangkan dengan puteraku, Sekarang ia terlibat dalam cinta segitiga dengan kedua suhengnya, Jelas tujuannya hendak membatalkan pernikahannya dengan anakku, Maka ia mengatur segala tipu daya ini. Hihi, omongannya itu tak bisa dipercaya seluruhnya bukan? Li Sulem menjadi tak kuasa menahan sabar lagi, Mendadak ia bangkit berdiri serta teriaknya, Akulah yang menjadi saksinya. Tun I.Pin melirik dan memalingkan mata, Tanyanya menghina, siapakah dia? Tuh Leung menyahut dingin, Bocah ini bernama Li Sulem. Ayahnya Li Haiko menjabat pangkat wakil panglima perang pasukan Mongol Waktu penyerbuan kekerajaan Kim. Omong kosong, ayahku sudah meninggal, Bentak Li Sulem, Wakil panglima perang Mongol itu bernama Xiaetiong, Dia memalsukan nama ayahku untuk menjabat kedudukan itu. Dari mana kita tahu apakah ucapanmu ini benar Atau ngelantur belaka jengek Tun I.H.Ciu. Beng Bing Xia dan Song Tilun suami istri bangkit berdiri, Serunya berbareng, Kita bisa menjadi saksinya akan kebenaran. Kata-kata itu secara ringkas jelas Beng Bing Xia menceritakan Bagaimana semula ayahnya pun salah paham dan mencurigai Li Sulem, Akhirnya setelah tahu seluk-beluk keadaan sebenarnya baru Kesalahpahaman itu tidak berbuntut lebih panjang. Semua hadirin Tau Beng Bing Xia adalah putri Beng Tai Hiap Beng Xiaokeng, Dengan kedudukan mereka ayah dan anak tentu ucapannya dapat dipercaya. Song Tilun suami istri biasa sangat tenar sebagai sepasang suami istri yang jujur dan berjiwa lapang. Semua orang pun mempercayai ucapannya. Maka beramai mereka berkata, Kalau begitu silahkan Li Kong Chu menceritakan kejadian hari itu. Kata Li Sulem, hari itu waktu Tun Ih Pin membawa pasukan Mongol mengepung lembah kupu Kebetulan aku pun hadir di sana, malah aku sendiri yang menempurnya. Mendengar penjelasan ini kontan pandangan seluruh hadirin tumplek ke muka Tun Ih Chiu dan Tu Liyong. Teng Hai San berkata, Tun Ih Chiam Pua, perjalanan putramu ke Mongol kali ini, Mungkin banyak urusan dilakukan tanpa sepengetahuan kau karena khawatir Tun Ih Chiu dari malu menjadi gusar dan segera mengumbar nafsunya, Maka ucapannya ini sedikit banyak memberi muka kepadanya. Maklum, kalau Tun Ih Chiu tahu tujuan perjalanan putranya itu berarti bahwa mereka ayah beranak memang berintrik. Teng Hui Chiu dari Tiao Hao Uchuan adalah seorang yang berangasan, namun kali ini bicara serba. Kalem, kejadian ini harus diselidiki supaya menjadi terang. Tun Ih Chiu adalah lociampu dari kaum bulim, tentu berpandangan luas, Janganlah karena kepentingan pribadi lantas mengeloni anak sendiri jelas sekali. Beri maksud kata-kata ini, mendesak kepada Tun Ih Chiu harus mengutamakan kepentingan umum dan menghukum anaknya yang salah. Mendadak Tuliong berseru dingin, seumpama betul ada hubungan dengan bangsa Mongol, kan persahabatan antarbangsa yang menjadi tetangga biasa, kempah harus diributkan. Yang kemaksudkan bukan bangsa atau rakyat Mongol biasa, tapi adalah busu Mongol. Tun Ih Pin ada intrik dengan busu bawahan jengiskan, mencelakaian menindas orang-orang gagah bangsa Han kita, apakah ini urusan kecil? Demikian Li Sulem menekankan persoalan sesungguhnya. Kata Tuliong, waktu itu belum tentu Tun Ih Pin tahu siapakah orang-orang yang berada di lembah kupu itu, mungkin kejadian itu merupakan kesalahpahaman belaka. Mungkin juga secara kebetulan ia lewat di lembah kupu itu bersama busu Mongol, karena tiada kata sepakat lantas terjadi perkelahian itu, kesalahan sekecil ini kan boleh dimaafkan. Pegang kelemahan kata-kata orang segera Li Sulem mendebat dengan tandas, kau sudah mengakui bahwa dia bergaul dengan busu Mongol, apakah sepak terjangnya itu boleh dimaafkan? Seru Tuliong, coba ku tanya dulu kepada para hadirin, apakah kalian berpendapat bahwa para busu Mongol itu semua pasti menjadi musuh kita? Semprot Tzu Hang dengan gusar, apa-apaan ucapanmu ini? Penjajah Mongol menyerbu ke daerah Tionggoan. Bukankah terang gamblang kalau busu mereka menjadi musuh besar kita? Kecuali para busu itu adalah pengkhianat atau membangkang atas perintah konegung mereka. Kata-kata Tuliong begitu tandas dan mengutamakan kebenaran, keruan para hadirin menjadi gempar, serunya beramai, benar, kita harus dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, kita harus bisa mengikuti situasi bangsa Mongol menyerbu dan menduduki tanah leluar kita, betapapun kita harus bersatu hati melawannya bersama. Tuliong berteriak semelari angkat tangannya, para saudara harap tenang sebentar. Cobalah pikirkan sekali lagi, jangan terburu nafsu dan membaa adatnya sendiri sehingga mengecilkan arti kepentingan negara dan bangsa. Begitupun baik, Selateng Hai San, marilah kita dengar dulu pendapat dari Tus Yau Cicu soal ini bukan melulu pendapatku seorang, demikian Tuliong kata sembari berpaling, Suta Ijin silahkan berdiri. Orang asing yang datang bersama Tuliong itu lekas-lekas bangkit. Para hadirin mendengar dia sebagai Suta Ijin apa segala, keruan semua melengak heran. Teng Hai San segera membuka mulut, pertemuan kita hari ini adalah rapat besar kaum Bulim, Chuan pembesar Su, Su ini. Tanda petik. Suta Ijin datang dari Lingan, ibu kota kerajaan Song Selatan, demikian seru Tuliong memperkenalkan, penasehat Raja Song Raya yang bernama Sumiwan adalah paman kecilnya. Su Siang Kok bersusah payah hendak merebut kembali daerah Tionggoan. Untuk mengusir penjajah bangsa Kim, maka diutusnya keponakannya ini menjadi kurir kemari untuk menjalin persatuan dengan berbagai pasukan pergerakan yang berada di daerah Hopak. Kita sebagai kaum persilatan yang cinta Nusa dan bangsa. Maka kurir yang diutus oleh kerajaan kini sudah hadir di sini apakah kalian akan tolak kehadirannya? Baru sekarang semua hadirin tahu bahwa orang asing ini ternyata kurir yang diutus oleh kerajaan Song Selatan jadi bukan pembesar kerajaan Kim. Daerah Tionggoan dijajah musuh sudah ratusan tahun lamanya, semua orang berharap-harap pada suatu ketika tanah air sendiri bakal bebas merdeka dari jajahan, maka begitu mendengar orang asing ini adalah utusan dari istana semua orang menjadi tegang dan bangkit semangatnya, seolah kedatangan sana kadang yang terdekat layaknya. Hanya Li Sulem dan Beng Bing Xia berdua yang otaknya masih rada tenang dan dapat berpikir secara wajar, diam-diam timbul kecurigaan dalam benak mereka. Beng Bing Xia baru saja pulang dari Kang Lam, ayahnya Beng Xiao Kang adalah pemimpin kaum persilatan di sana, berita penting apa saja yang tidak masuk ke dalam telinganya. Dari penuturan ayahnya Beng Bing Xia tahu bahwa penasehat Raja Song Selatan yang bernama Sumiwan itu adalah bekas seorang buaya darat yang berotak tumpul tak punya kepintaran, suka main kuasa dan senang menjual pangkat demi keuntungan kantong sendiri. Meski tidak sejelek dan mencela seperti Chin Kui yang rela menjadi antek musuh dan menjual negara, betapapun dia seorang yang kejam dan suka memeras rakyat. Justru karena mendengar kisikan bahwa Sumiwan ini sedang berusaha mengirim kurir untuk bergabung dan berserikat dengan Mongol untuk menumpas Kim, maka Beng Xiao Kang meluruk ke Mongol untuk mencari kebenaran berita yang didengarnya ini. Waktu Li Sulem bertemu dengan Beng Xiao Kang di Gurung Gobi tempoh hari juga pernah dengar perihal ini. Maka timbulah rasa curiga dalam benak mereka, kurir yang diurusul Sumiwan ini tentu tidak mempunyai maksud yang baik dan menguntungkan bagi kita umumnya. Para cecu hanya tahu bahwa Sumiwan memang penasihat Raja Song Selatan, namun asal usul dan kelahiran bangsawan yang menanjak ini sedikitpun mereka tidak tahu jelas, maka bersama-sama mereka berkata, syukurlah duta dari istana sekarang sudah tiba, silakan Suta Ijin memberikan petunjuk dan umumkan perintah Raja dalam rapat pertemuan kaum persilatan hari ini tapi ada juga yang ramai dan bisik-bisik dengan rasa was, apakah kurir ini asli atau palsu. Suta Ijin itu segera mengeluarkan segulung kertas surat serta katanya, inilah surat mandat untuk tugas kali ini harap Tuan suka periksa memang gulungan kertas itu tersegel dengan lak warna merah yang peranti digunakan oleh instansi pemerintahan. Ada beberapa cecu di antaranya pernah pergi ke Kang Lam, mereka pernah membaca pengumuman pemerintah yang disegel dan dicap dengan lak yang sama, maka mereka tahu bahwa surat mandat ini terang adalah asli, sehingga tidak beragu lagi mereka menyelahkan sunol Taijin ini hadir dalam pertemuan bulim ini. Dari apa yang tertulis di atas surat mandat itu diketahui bahwa Suta Ijin ini bernama Sukongbang. Suasana menjadi rada kacau karena sang tamu seakan-akan menjadi tuan rumah malah, sebab Tsu Hang didiamkan saja di tempatnya. Demikianlah dengan congkaknya Tu Leong segera berkata lantang, silahkan Sukongbang segera mengumumkan perintah atau petunjuk dari istana. Pelan Sukongbang berkata, menurut petunjuk istana adalah gabung dengan Mongol melenyapkan kerajaan Kim bersama. Begitu bala tentara Mongol memasuki Tionggoan, kita pun segera mengerahkan tentara menyeberangi sungai besar dan menyerang berbareng dari dua jurusan. Di antara para cecu itu ada pula yang berpengetahuan dan bisa melihat gelagat. Teng Hai San bergegas berdiri serunya, Mongol ada ah negara imperialis, kalau kita gabung dan menuntun Mongol memasuki daerah kita, apakah kelak kita bisa minta kembali daerah dan tanah air kita sendiri masih merupakan persoalan, aku khawatir kelak tentu bakal banyak kesulitan yang harus kita hadapi. Kata Sukongbang, saudara sekalian tidak perlu khawatir, dalam hal ini sudah tentu pihak istana sudah memikirkan secara masak. Biarku beri satu rahasia kepada saudara-saudara. Kurir jengiskan pernah kelingan dan sudah menandatangani perjanjian dengan pamanku. Dalam perjanjian itu berkata setelah melenyapkan kerajaan Kim, daerah yang pernah diruduki oleh Kim akan dikembalikan kepada kita, Mongol hanya kebagian daerah kerajaan seher dan negerinya sendiri. Hanya ransum yang diperlukan dalam penyerbuan kali ini harus dipikul oleh Raja Song kita. Perjanjian ini kalau dipandang sepintas lalu memang pihak Mongol banyak mengambil keuntungan, namun hak kekatnya pihak Song kita pun tak kena dirugikan. Malah boleh dikata kita pun telah mengambil hasil dan manfaatnya. Apakah orang-orang gagah kaum persilatan mau tunduk akan perintah Raja? Apakah benar Sukong Bang sebagai kurir dari istana? Ikutilah pertandingan adu silat untuk memperebutkan kedudukan Bengcu Pasukan Pergerakan. Apakah Suhang atau Li Sulem yang terpilih? Terima kasih telah menonton!